Bukanlah kemuliaan itu pada orang yang dapat menggulung bula dunia sehingga dalam waktu yang sangat singkat berada di Mekah atau di tempat lain di bumi ini. Akan tetapi kemuliaan itu pada orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga mendapatkan tempat di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami muliakan dan yang kami banggakan berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Nuno Akhirot Apabila kita cermati banyak sekali isi dari ceramah para kabib itu menceritakan kabib ini mempunyai karumah seperti ini bisa menyetop pesawat yang lagi terbang bisa memunturkan pesawat yang lagi terbang terus banyak sekali kelebihan atau keunggulan yang diunggulkan oleh Bani Pak Ali dan tentunya ini kalau ditelusuri ya halus karena di dunia Islam itu juga ada istilah karumah mujizat tapi yuk ada lagi istilah jadi khawarikul adah sesuatu yang disitu itu bertentangan dengan kebiasaan contoh umumnya manusia itu kalau enggak makan lapar tapi ini enggak makan tapi enggak lapar itu khawarikul adah umumnya manusia itu kalau dibacok keluar darah atau terluka tapi ini enggak 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 pasah atau enggak bisa di tebus kulitnya itu khawarikul adah khawarikul adah atau sesuatu yang berkentangan berlawanan dengan adat kebiasaan itu ada mujizat ini terkhusus kepada para nabi ini tidak bisa dipelajari ini langsung dari Allah karumah kemuliaan ini untuk para wali dan ini Allah yang memberikan karena status keilmuan status mubudiahnya itu tinggi dan yang ketiga adalah istidrotz istidrotz itu bahasanya itu di lulu jadi ada apa ya di lulu itu contoh anak kecil siang-siang minta uang kepada ibunya untuk beli es padahal lagi pilek ngayel sambil guling-guling sambil nangis mamanya jengkel sudah ini saya kasih uang 100 ribu awas kalau enggak kamu habiskan belikan es semua ini kan beja ini namanya istri jadi pada saat seorang itu dibeli kelebihan tapi sebenarnya itu diawasa sama-sama awas ya sama dengan firman itu di istidrotz cerita firman itu kisahnya firman itu selama dia hidup itu tidak pernah sakit batuk pilat tidak pernah ingat itu istidrot tapi tau-tau ditenggelamkan di laut perang itu khawarikul adah itu ada mujizat talpah dan istidrot al-mursi mengatakan bukanlah kemuliaan itu pada orang yang dapat menggulung gula dunia sehingga dalam waktu yang sangat singkat berada di Mekah atau di tempat lain di bumi ini akan tetapi kemuliaan itu pada orang-orang yang dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga mendapatkan tempat di hadapan Allah jadi apa yang disampaikan oleh al-mursi jadi kemuliaan itu bukan sekali pengen ke menuju Mekah sekali set namanya ilmu melimpat bumi itu langsung sampai salah itu bukan seperti itu tapi seseorang yang dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga mendapatkan tempat di hadapan Allah ini Syekh Abu Yazid al-Bustomi juga mengatakan jangan engkau terpedaya dengan orang yang bisa berjalan di atas air karena setan pun bisa melakukan yang demikian hingga kamu melihatnya istiqomah di dalam menjaga perintah dan menjauhi larangan ini usah kaget seumpama ada orang bisa berjalan di atas air yang kita lihat itu yang menjadi tolak ukur kita untuk kita telah dan itu adalah keistikomaan orang tersebut menunaikan wajiban-wajiban dan istiqomah untuk menjauhi semua larangan itu menurut Syekh Abu Yazid al-Bustomi ketahuilah bahwa khawarikul adah mengacu pada sifat karakter atau sikap yang menyimpang dari kebiasaan khawarikul adah bisa sebuah kemuliaan bisa juga istidroj istilah khawarikul adah adalah merupakan ungkapan bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu khawarik khawarikun dan adah khawarik merupakan bentuk jamak dari khawarik yang berarti keluar atau menyalahi sedangkan adah berarti kebiasaan jadi khawarikul adah secara harfiah bermakna berbagai gejala atau fenomena yang keluar atau menyalahi kebiasaan ada pun menurut istilah mengacu pada penyebutannya dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran dan fenomena khawarikul adah dapat dikelompokkan ke dalam tiga istilah yakni mu'jizat karomah dan mu'khoda'ah atau istidroj Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al-Kalabadi menyatakan persamaan antara mu'jizat karomah dan istidroj ketiga istilah tersebut merupakan gejala khawarikul adah yakni fenomena yang keluar atau menyalahi kebiasaan berbagai gejala yang menyalahi kebiasaan yang terjadi pada para nabi yak disebut mu'jizat yang terjadi pada para wali dinamakan karomah dan yang terjadi pada musuh-musuh Allah disebut istidroj atau mu'khoda'ah mu'jizat dimaknakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan atau kerosulan seorang kerosul sekaligus melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya contoh mu'jizat yang berupa khawarikul adah adalah tongkat nabi Musa alaih salam yang dapat berubah menjadi ular dan membelah dalam lautan contoh lainnya Nabi Ibrahim tidak hamus ketika dibakar Raja Namrud karomah secara bahasa berarti al-ikron atau kemuliaan atau kehormatan atau at-takudir penghargaan dan al-walak persahabatan atau pertolongan dalam tasawuf karomah para wali mengandung pengertian karunia Allah yang diberikan kepada para wali sehingga muncul pada diri mereka khawarikul adah yakni sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan sebagai rahmat Allah atas apresiasi ibadah dan pengabdian mereka sehingga mendapatkan penghargaan tertentu dari Allah subhanahu wa ta'ala karomah para wali merupakan perlakuan khusus Allah kepada hamba-hamba pilihannya menurut An-Nabhani karomah bagi seorang wali berada pada peringkat kedua setelah mu'jizat para nabi di Indonesia seorang ulama yang dipercaya sebagai wali dan mempunyai banyak karomah salah satunya adalah Syekhuna Kholil Bangkalan ada pun istidroj atau mukhoda'ah yakni berbagai fenomena yang keluar dan menyalai kebiasaan yang terjadi pada musuh-musuh Allah menurut Al-Galabadi karena Allah bisa saja memperlihatkan kepada musuh-musuhnya sesuatu yang bertentangan dengan ayat eh yang bertentangan dengan adat kebiasaan yang merupakan istidroj yakni ujian yang membawa mala petaka dan kebinasaan bagi mereka sebab istidroj akan menumbuhkan kesombongan di dalam diri mereka sementara para musuh Allah itu merasa mendapat kehormatan dan kemuliaan mereka pun memandang fenomena yang keluar dan menyalai kebiasaan itu sebagai karomah yang pantas mereka miliki karena buah dari amal baik mereka mereka memandang dirinya memperoleh keutamaan dibandingkan orang lain karena ibadahnya ada pun para wali jika muncul pada diri mereka karomah dari Allah mereka bertambah rendah hati tunduk dan hikmat kepada Allah dengan demikian bertambahlah penghargaan Allah kepada mereka mereka pun bersyukur kepada Allah atas pemberiannya terima kasih tetap MKI Harga Mati Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah